Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menambahkan simbol rupiah dengan baik dan benar di program Microsoft Office Excel. Simak terus. Baik, saya langsung saja ke pembahasannya. Langkah pertama, di sini saya sudah menyediakan dokumen Microsoft Excel, yaitu terkait dengan cara menambahkan simbol rupiah dengan baik dan benar. Saya mempunyai data seperti ini, dokumen seperti ini, cara menambahkan simbol rupiah yang baik dan benar. Di sini ada kolom nama, jenis kelamin, status, jumlah satuan, dan keterangan. Nah, di sini jumlah satuan, di sini belum memiliki satuan rupiah. Nah, terkadang bagi kawan-kawan pemula memasukkan simbol rupiah dengan cara kita mengetik ya. Misalnya, di bagian ini nomor 1, kita ketik di sini rp, titik dan spasi, enter. Selanjutnya di bagian nomor 2, kita ketik rp, dan nomor 3 kita ketik juga rp. Nah, terkadang bagi kawan-kawan pemula, menggunakan simbol rupiah dengan cara mengetik secara manual seperti ini ya. Tetapi, hal ini adalah clear ya, atau salah. Nah, karena kenapa? Jika kita ingin menjumlahkan keseluruhan data ini, misalnya saya menjumlahkan di sini, kita menambahkan sum, kita blok keseluruhan data ini, yaitu turun dan enter. Hasilnya tidak akan diketahui ya, karena kenapa? Karena kita menambahkan secara manual. Nah, bagaimana cara kita agar menambahkan simbol rupiah itu dengan baik dan benar? Caranya adalah, kita hapus dulu, kita hapus dulu simbol rupiahnya, yang kita ketik secara manual. Caranya cukup mudah, kita blok data ini yang ingin kita buatkan simbol rupiah, atau rp. Jadi, setelah kita blok seperti ini, kita klik kanan dan pilih di sini format sel ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Silahkan di bagian kategori, silahkan pilih di bagian ini, accounting. Silahkan pilih di bagian ini, simbol. Silahkan cari di sini, rp.indonesia. Kita geser ke bawah. Nah, setelah ditemukan, ini rp.indonesia, setelah itu kita ok. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dengan cara ini, kita bisa menambahkan simbol rupiah dengan baik dan benar. Kenapa dia di sini dikatakan baik dan benar? Karena jika kita ingin menjumlahkan keseluruhan data ini, akan ketemu hasilnya di sini. Misalnya, sama dengan sum. Kita blok data keseluruhan ini, setelah itu tetap turun dan mener. Nah, hasilnya seperti ini. Hasil dari penyumlahan keseluruhan ini, hasilnya ini. Sehingga diketahui hasilnya. Dengan cara kita memasukkan simbol rupiah ini, kita dapat mengetahui hasilnya. Nah, di sini ada lagi contoh yang kedua. Cara menambahkan simbol rupiah di yang baik dan benar. Di sini ada beberapa nilai. Saya akan memasukkan simbol rupiah di sini. Caranya cukup mudah. Kita blok datanya seperti ini. Nah, itu kita klik kanan dan pilih sini format self. Nah, hasilnya seperti ini. Jika kita tidak melakukan seperti ini, kita bisa juga melakukan. Kita blok lagi datanya seperti ini. Silahkan pilih di bagian form dan pilih di bagian ini ya. Ini bagian grup number. Saya klik di bagian ini. Silahkan pilih di bagian more number format. Nah, prosesnya sama ya. Setelah itu, pilih di bagian accounting dan silahkan pilih di bagian simbol ini. Silahkan cari di sini RP Indonesia. Saya geser terus ke bawah sampai ditemukan RP Indonesia. Nah, ini ya. RP Indonesia. Setelah itu kita pilih decimal place. Artinya berapa angka di belakang koma ya. Misalnya saya akan di sini kasih saja nol ya. Nol. Bila itu oke. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sehingga seluruhan jumlah ini memiliki simbol rupiah. Tanpa kita mengetik secara manual. Nah, untuk kita menyimplahkan seluruhannya sama dengan sum. Blok data ini seluruhan. Blok data itu turun dan enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sehingga dia kita mencari nilai totalnya. Dia akan ketemu di sini. Tapi, jika kita memasukkan secara manual. Kita ketik di sini RP. Hasilnya tidak akan ditemukan. Nah, itulah cara bagaimana menambahkan simbol rupiah atau RP yang baik dan benar. Di program Microsoft Excel. Nah, mungkin itu tutorial singkat yang saya memberikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Yang lupa subscribe. Terima kasih.